Halo guys, balik lagi dengan gue Angga dan kita lanjut lagi main Genshin Impact-nya. Oke, kali ini gue mau ngalahin 2 Elite Monster, yang pertama Lightning dan Geo. Nah, ini di belakang gue udah ada Elite Monster yang Lightning. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk ngelawan Lightning, jangan pake Lightning juga. Jadi, kalau bisa elemennya selain Lightning ya. Di sini gue pake si Kayah, karena ini Frost lumayan sakit banget. Dan dibantu sama Xianling. Barbara untuk nge-heal aja. Oke, dan tips dari gue untuk skill yang key-nya itu jangan dipake di awal, jadi dipake di akhir. Nanti bakal gue kasih tau. Oke, kita langsung aja samperin ini boss-nya. Nah, kalau lagi kayak gini jangan diserang. Kalian muter-muter aja. Tahan shift-nya. Nah, ini kalau bisa dihindarin. Nah, kalau udah kayak begini baru kalian serang. Jadi kalian pake skill yang E aja. Nah, kalau udah kayak gini kalian kabur lagi. Muter. Nah, kalian siapin untuk ngehindar-ngehindar ya. Nah, aduh kayak gini. Kalian serang lagi. Nah, kita serang lagi. Oke, kita kabur dulu. Oke. Nah, kita serang lagi. Oke, kabur. Kabur dulu, kabur. Nah, ini yang bahaya nih. Kalian ini ya, larinya sesuai ini ya. Jangan lupa untuk ngehindar biar larinya kenceng nih. Ini yang lumayan sakit. Ada salah lagi. Satu lagi yang sakit. Nah, ini ada element. Nah, ini jangan diserang. Tunggu dia sampai, nah, kayak gini. Kalian serang lagi baru. Jadi, mainnya itu sabar untuk melawan elite monster yang ini. Nah. Jadi, nggak nguras HP kalian. Oke, ini biarin aja dia. Sabar aja. Oke. Ini baru kita samperin. Kita serang lagi. Oke, kita kabur dulu. Karena kalau lagi kayak gitu. Kita nggak bisa nyernah. Nah, kalau untuk skill yang ini. Kalian menjauh sejauh mungkin. Terus kalian hindarin. Karena kalau makin jauh, makin gampang hindarin. Kalau makin deket dari monsternya. Kalian akan, ini ya. Susah untuk ngehindarinnya. Oke, ini kita ambil. Nah. Ini udah hampir mau mati. Sebenarnya nggak langsung mati sih sebenarnya ini monsternya. Dia bakar ngeheal. Nah. Skill key kalian. Bakal kalian gunain di akhir. Pas dia mau ngeheal ya. Nah, ini dia masih nyerang. Kita ngehindar-hindar aja. Sabar aja kalau ngelawan Eldrude Monster ini. Nah, dia bakal ngeheal. Selalu. Pasti dia ngeheal. Kalau darahnya. Nah. Kalian pakai skill key kalian disini. Nah. Ini hancur satu. Kalau bisa dihancurin tiga-tiga aja ya. Oke. Waduh. Masih ngeheal satu dong. Oke. Nggak apa-apalah. Masih ngeheal satu ya. Karena itu cuma bisa diserang pakai elemen doang. Nggak bisa diserang pakai serangan biasa. Dia kalau serangan biasa bakal miss ya. Ini harusnya mati sih ini. Oke. Kita ngehindar lagi. Oke. Ini main kabur-kaburan aja sih sebenernya. Aduh. Setelah lagi nyerangnya. Oke. Oke. Ini dia. Oke. Mati dia. Oke. Selesai. Ini yang lumayan susah ya. Karena harus pakai skill yang ada ininya ya. Ada elemennya. Sedangkan kalau serangan biasa itu nggak bakal kena. Oke. Kita lanjut aja langsung ke Geo. Oke. Ini gue udah nyampe di Geo ya. Untuk Geo ini. Usahain kalian pakai karakter itu yang broadsword. Yang kayak gini. Ini karakter ya. Itu ada si Rajor. Kalian bisa pakai Rajor. Itu dia pakai ya broadsword. Ini ya broadsword itu yang gede. Nah ini. Atau Noel. Nah ini Noel. Atau bisa pakai ini. Si Beidu. Nah ini. Tiga ini kalian bisa pakai atau pakai di look kalau kalian punya. Di sini karakter gue masih bintang 4 semua ya. Nggak ada bintang 5. Makanya ya lumayan lah daripada nggak ada. Tapi semaksimal mungkin kalian manfaatin elemen-elemennya buat ngalahin monster. Oke. Di sini gue pakai Rajor yang gue udah naikin. Lumayan. Dan kita langsung lawan aja ini yang Geo. Karena yang Geo ini dia harus ada damage yang lumayan besar ya. Buat ngancurin ini ya batu-batunya dia. Nah ini ada batu-batunya. Kalau bisa ngancurin yang tengah dulu batu-batunya. Bisa kalian pakai ini ya. Yang. Oke. Kita kabur dulu ke belakang. Ini lumayan ribet ini lawan Geo ini ya. Ini kalian hancur-hancurin batunya. Supaya dia nggak ada pijakannya ke atas. Oke. Dia malah nyerang gue dong. Oke. Dia turun. Kita serang dulu. Sekalian nyerangin batunya. Oke. Kita kabur. Oke. Dia kesana lagi. Kita hancurin batunya aja. Biarin aja dia. Aduh. Nyampe sini dong. Kita di belakangnya ini aja. Biar dia turun nanti. Nah untuk skill yang key-nya. Ini lumayan sakit nih. Nah untungnya gue jauh sih. Untuk skill key-nya dipakai di akhir juga. Untuk Geo ini ya. Jangan dipakai di awal. Sayang banget. Ini gue lagi ngumpulin ininya ya. Oh nge-heal dulu kali ya. Nah ini kita deketin. Oke. Kena damage dia ya. Oke harusnya hancur sini. Oke hancur. Dia udah turun. Sekarang kita hajar. Oke. Key-nya kita tahan. Ini key-nya udah bisa dipakai sebenernya. Tapi gue gak pake. Karena gue mau nahan buat di akhir. Karena harus ngancurin batu-batunya itu lebih cepet lagi. Jadi gue tahan aja key-nya. Oke ini dia nyerang ini. Kita diemin aja. Kita ngindar-ngindar. Agak menjauh. Oke. Dia udah ini ya. Keabisan energi kayaknya tuh. Oke. Ini dia mau nyerang lagi. Oke. Nah ini kayak gini. Kita bisa serang sebenernya. Oke. Dia ada ini ya. Ada shield-shieldnya. Oh shit. Hampir ya. Jadi kalian waspada untuk ngelawan ini. Karena areanya lumayan gede juga sih ini. Untuk kill ini. Oke. Dia lagi pasang shield kayak gitu. Jangan diserang. Ups. Tidak bisa. Oke. Kita serang lagi. Harusnya ngeheal dia. Harusnya ngeheal dia. Oke ngeheal dia. Kita pake key-nya. Nah ini harus dihancurinnya cepet. Sebelum dia bisa ngeheal. Nah itulah kenapa kita pake broadsword. Buat ngancurin ini. Oke. Harus udah kalah. Oke. Kita menang. Gampang banget kalo pake broadsword. Oke. Kita dapet. Barang-barang lumayan. Oke. Jadi video gue segitu aja. Buat ngalahin 2 elite monster. Yang menurut gue itu. Lumayan sulit dibandingin. 4 elite monster yang lain ya. Kayak yang api. Yang. Mana ya. Yang api. Nah ini yang es. Sama yang ini. Yang angin juga. Sebenernya mirip-mirip sama Giema Lightning. Tapi yang lightning ini. Lumayan lebih mudah. Tinggal kalian pake. Elemen. Eh ini yang angin maksudnya. Yang angin ini lebih mudah. Tinggal kalian pake elemen yang lightning. Juga dia bakal cepet. Kalahnya ini. Dan untuk dia ngisi darahnya lebih gampang. Kalian tinggal terbang dan. Ambil ininya ya. Ambil kayak apa ya. Poin-poinnya kayak gitu deh. Oke. Jadi segitu aja video gue kali ini. Semoga aja bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Di like juga video ini. Sampai jumpa di next video gue. Angga dan. Bye-bye. tengo카 addiction today. Terima kasih.